Pengurusan Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Peraturan ini akan mulai diperlakukan pada 1 Juli 2015 mendatang. Bagaimana sosialisasi dan implementasi peraturan ini dan apa kaitannya dengan situasi ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada khususnya? Kita akan membahasnya bersama Bapak Tirta Segara, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dan Bapak Winang Budoyo. Beliau adalah Chief Economist dari CIMB Niaga. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Dan Pak Tirta, kita ke Pak Tirta terlebih dahulu Pak Winang ya. Pak Tirta, ini apa dasar hukumnya mengenai penerapan dari peraturan wajib menggunakan rupiah di NKRI ini? Ya, ini adalah dasar hukumnya kalau undang-undangannya adalah undang-undang nomor 7 tahun 2011. Bahwa penggunaan rupiah di wilayah NKRI ini sebuah kewajiban. Setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, baik jual-beli barang atau jasa, dan bayar-membayarnya itu wajib menggunakan rupiah. Dan Bank Indonesia mengeluarkan PPI, kemudian surat edarannya juga, PPI pada bulan Maret, surat edarannya pada bulan Mei, untuk memberikan detailnya gitu. Seperti apa sih? Karena cakupannya cukup luas, ada beberapa pengecualian dan sebagainya. Oke, ini kan transaksi biasanya ada tunai dan ada non-tunai. Ini dibedakan nggak dimulai diberlakukannya di Indonesia, Pak? Beda sedikit. Kalau yang tunai ini sebetulnya sudah berlaku, yang non-tunai ini nanti mulai 1 Juli juga diberlakukan. Tapi prinsipnya sama, baik tunai maupun non-tunai sama, harus menggunakan rupiah. Halus menggunakan rupiah. Kita ke Pak Winang, kalau kita lihat kan sebagai seorang banker, seorang ekonom di dunia perbankan, ini bisa dilihat efektivitasnya tidak sih Pak mengenai penggunaan, kewajiban menggunakan rupiah di dalam negeri untuk katakanlah menstabilkan rupiah? Iya, sebetulnya kalau dilihat dari penstabilan rupiah, ini bisa dibilang bukan alat utama untuk penstabilan. Tapi kalau nanti setelah ini diterapkan, kemudian rupiah stabil itu bisa dikatakan bonus. Bonus lah ya? Bonus ya Pak ya. Oke, tapi kalau di dunia perbankan, apa itu sudah mulai dilihat efektivitasnya? Kita masih dalam proses membangun terus, karena juga PBI-nya juga baru kemarin, SCB-nya baru dikeluarkan, jadi kita masih dalam proses, kita juga melakukan komunikasi aktif dengan Bank Indonesia untuk melakukan implementasi dari program ini. Jadi Pak Tirta, kalau untuk tujuan stabilisasi rupiah itu hanya bonus, jadi tujuan utama penerapan kewajiban menggunakan rupiah ini apa Pak? Ya, betul. Yang pertama ini adalah menegakkan kedaulatan laksa, bahwa mata uang itu salah satu simbol negara, sehingga penggunaan rupiah ini perlu ditegakkan kedaulatannya. Yang kedua adalah kita melaksanakan kewajiban hukum, bahwa undang-undang ada dan kita melaksanakan kewajiban hukumnya. Nah, yang ketiga ini bonusnya untuk stabilisasi rupiah. Memang kebetulan kalau ini diterapkan secara baik, konsisten, ada permintaan unnecessarily, permintaan dolar lah itu ada. Jadi ketika ini diterapkan pada saat rupiah sedang melemah, kemudian masyarakat berpikir, oh jangan-jangan ini taktiknya BI untuk menstabilkan rupiah. Untuk persepsi itu. Jadi memang perlu diruruskan bahwa tujuannya ini adalah untuk menegakkan kedaulatan. Rupiah stabil atau tidak, nantinya itu adalah bonus dari penerapan peraturan ini begitu ya. Baik, kalau untuk secara umum yang diatur dalam peraturan ini apa saja Pak Tirta? Iya, secara umum adalah bahwa semua transaksi, baik itu jual beli barang maupun jasa, kemudian dari tunai non-tunai, selama itu di wilayah NKRI itu harus menggunakan rupiah. Memang ada beberapa pengecualian ya, pengecualian itu misalnya dalam rangka APBN, kemudian untuk perdagangan internasional, ya kalau internasional memang pakai valuta asing. Kemudian pembiayaan internasional, jadi kalau ada pembiayaan masuk dengan falas itu diterima falas, pembiayaan. Kemudian juga untuk beberapa hal yang dikecualikan itu selain transaksi internasional, pembiayaan internasional untuk hibah, hibah juga itu ya. Kemudian hibah kalau dari luar negeri langsung juga itu bisa dikecualikan. Kemudian ada juga proyek-proyek infrastruktur yang khusus sesuai dengan APBN, itu dikecualikan. Oke Pak Winang, kalau Anda sebagai pengamat ekonomi begitu ya, kira-kira kalau ini diterapkan memang harus optimal karena tujuannya memang baik begitu. Apa saja hambatan yang akan dihadapi di katakanlah di dunia perbankan atau mungkin di sektor-sektor lainnya Pak Winang? Mungkin dalam taraf implementasinya itu akan menghadapi masalah-masalah. Karena sampai sekarang saja kita di sektor perbankan itu masih ditanya-tanya. Oleh nasabah? Nasabah-nasabah kita juga bertanya karena memang dari Bank Indonesia pertama mesti yang bisa dilakukan adalah ke arah perbankan. Tapi untuk mengimplementasikan kebijakan ini tentu saja tidak hanya dari sektor perbankan, ada sektor yang lain. Nah itu pasti akan secara perlahan harus dilakukan. Artinya menurut Anda kira-kira sampai berapa lama kira-kira tentang waktu yang dibutuhkan untuk kemudian bisa tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat Pak Winang Dari? Saya nggak bisa menyebutkan time frame berapa lamanya, tapi saya rasa ini proses ya, jadi harus terus di... Berarti Anda tetap optimis, begitu nanti nasabah akan mengerti dengan sendirinya. Karena kalau saya pribadi gitu, saya bingung kalau misalnya saya punya tabungan, saya simpan uang dalam dolar, lalu kemudian saya konsumsi sendiri dolar, itu apakah itu boleh atau tidak? Yang seperti itu kan tidak, kemudian belum terkomunikasi dengan baik Pak. Karena itu sepertinya perbankan kan dapat dua tugas ya, salah satunya juga melakukan edukasi kepada nasabah. Jadi dalam proses inilah saya rasa proses edukasi dari perbankan itu menjadi salah satu bagian dalam mengimplementasi program ini. Baik, Pak Tirta ini masalah sosialisasi. Apakah ini kemudian juga Bank Indonesia sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian mungkin, dengan pihak tadi juga perbankan mungkin kepada universitas-universitas, institusi-institusi pendidikan. Apa saja yang sudah dilakukan untuk mensosialisasi dan juga mengedukasi Pak? Ya, memang banyak yang sudah kita lakukan ya, ada beberapa seminar, sosialisasi, edukasi itu sudah banyak. Tetapi juga Bank Indonesia itu membuka call center, jadi bisa ditekan saja 131 bisa ditanyakan. Ya, 131 langsung ke call center Bank Indonesia bisa ditanyakan masalah ini. Kemudian juga kami menyediakan klinik, nanti bisa ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang ingin konsult lebih lanjut, lebih jauh, lebih detail. Di mana itu kliniknya, Pak? Kliniknya ada di Bank Indonesia, setiap hari Selasa dan Kamis, dan itu kita buka sehari dua kali. Bank Indonesia setiap provis, setiap daerah ada? Atau hanya Bank Indonesia di pusat? Di call center itu saja. Kebetulan memang sedang dipusatkannya di kantor pusat sini, karena banyak kantor pusat perusahaan itu kan adanya di Jakarta. Jadi, dipusatkan di sini. Kalau yang di daerah, nanti juga bisa diatur. Oke, 131 itu 24 jam, Pak Tirta? Enggak, hanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu hari kerja, begitu ya? Hari kerja. Kalau mau transaksi, ini takut saya melanggar aturan atau tidak, saya telepon saja, 131. Telepon saja untuk minta penjelasan, boleh. Oke, ini tadi Pak Winang mengatakan ini implementasinya nanti yang akan kita pantau dan kita patut kritisi, begitu ya. Nah, ini pendegakan hukum itu juga penting. Kalau misalnya saya melanggar, siapa yang menghukum, siapa yang menangkap, kita kan enggak tahu. Apakah pihak kepolisian sudah bekerja? Bank Indonesia juga tentunya tidak bisa mengawasi sendiri. Kita bekerja sama dengan aparat, khususnya kepolisian memang. Jadi nanti bisa, kita kan buka 131 itu, masyarakat juga bisa langsung melaporkan, kalau memang ada yang melakukan transaksi selain dengan rupiah, atau kuotasinya bukan rupiah, dan sebagainya. Dan kami bekerja sama dengan baik, dengan berkoordinasi dengan baik, dengan kepolisian, gitu. Sehingga bisa dilakukan tindakan. Baik, nanti kita akan selamat lagi Pak Winang dan juga Pak Tirta. Kita harus beri sebentar, dan pemirsa special dialogue akan kembali saat lagi.